Infantri 141 Aneka Yudha Jaya Prakosa, Nunukan, Kalimantan Utara kembali berhasil menemukan sabu 3,7 kg. Namun pemilik barang haram tersebut berhasil kabur ke dalam hutan. Baru berselang satu hari dari penangkapan dua kurir sabu internasional yang membawa sabu seberat 4,43 kg. Di Bukit Keramat, Sebatik, Nunukan, kini Satuan Tugas Perbatasan 141 Aneka Yudha Jaya Prakosa kembali menemukan sabu seberat 3,7 kg. Aparat menemukan sabu saat melakukan pemeriksaan kepada pelintas batas yang melalui pos Bukit Keramat. Saat pengledahan, aparat menemukan dua bungkus sabu yang dibungkus dengan lakban hitam. Namun pembawa sabu berhasil kabur ke dalam hutan dengan alasan ingin buang air kecil. Untuk pengembangan lebih lanjut, Satgas Pantas Yonif 141 Aneka Yudha Jaya Prakosa menyerahkan sabu tersebut ke pihak Mapores, Nunukan.